Yes, halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lu Kita, channel Gaisel guys Sekarang gue akan balik untuk nge-react day 6 Tapi ini yang iats guys ya Ada yang bilang iats, ada yang bilang iats Eh, tapi yang pasti gue mau review, gue mau mendengarkan, gue mau banyak belajar Dari segi komposisi, aransemen, instrumen apa yang dipakai, teknik vokalnya mungkin Walaupun gue bukan vokalis, tapi gue pengen tau cara ngetiknya Jadi bisa gue aplikasikan untuk karya-karya gue mungkin, untuk klien-klien gue Bener gak guys? Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Cep lo Oke guys, ini berhubung lagunya iats itu pendek-pendek guys ya Kayaknya gak nyampe 2 menit semua yang rata-rata Jadi kayaknya gue akan sikat semuanya nih guys Album, gak tau nih album, single terpisah-pisah, EP Kalian bisa sebutin aja di komentar, penuhin aja spam aja Biar gue dapat informasi banyak mengenai album, single, atau apa ini dari iats ini guys ya Jadi gue akan nge-react mungkin ada beberapa video nih guys Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa tambahin nanti di kolom komentar juga Tapi yang pasti ini gue dari, resminya dari iats nih guys ya Ada playlistnya gini, ada beberapa yang gak bisa dipasang nih guys Tuh ada tulisannya private video, kalau kalian bisa baca guys ya Oke, kita langsung reak aja guys, ini lagu pertamanya yang di playlist Paling pertama itu Latrains, ya sebutannya gitu guys ya, Latrains Oke, kita langsung reak aja guys, ini gak usah gue fullscreen Karena video klipnya katanya kurang ini guys ya, kurang banyak moving mah Cuma-cuma animasi-animasi dong, tapi gak apa-apa, gue gedein aja lagi guys ya Oke, nih, tunggu Ceplok Latrains Oke, main ambience dia ya, kayak di kereta ya, namanya juga Latrains Oke Ini suara gitarnya bukan fender nih guys, coba Ini Tuh guys, ini kalau gue perhatikan nih guys, ini sorry gue banyak pause guys ya Karena gue emang pengen tau nih teknik mixingnya dia dan apapun itulah ya guys yang terlibat dengan soundnya guys Ini gitarnya kayak ditodong, dia nyanyi secara live di speaker Speaker itu ditodong dari jauh, kesannya jadi kayak berbau rum gitu guys Gue gak tau emang sengaja digituin, apa emang tekniknya digituin, gue ngerti Tapi suara gitarnya gue gak familiar nih guys Oke, ada ambience-ambience tetep ya guys ya, dimasukin sengaja Oke Kayak live aja direkam gitu guys, dimasukin gitu Oke, ada bass juga ya, oke Nice Pecah suara dia ngambil lo sampe atas ya Kayaknya dia ngetik dua-duanya mungkin guys Waduh, oh nice Ih kayak lagu-lagu lofi ya, dia kayaknya genrenya lebih ke lofi guys ya Nih Uh, let's up nih guys, ini kalau misalkan kalian pakai headphone tuh berasa banget Rumble di bawah frekuensi di bawah 80 itu, boong gitu tuh asik banget guys Uh, nice Sub bass-nya juga, bass-nya pakai sub ya, sine wave Itu kayak ada trumpet-nya Wow Kayak suara pita ya guys ya, dimix-nya Oke, pitch band Nice Oh, delay-nya panjang Feedback-nya banyak tuh guys Tuh Oh, ambian semangatnya lagu lofi ya, sini Nice Iya guys ya, ini kalau, ini, ini, ini Gue akan lanjut lagi guys Ini yang tapi kalau gue bahas Iya, sini lebih ke arah lofi ya guys ya Terus, vocalic, iya kayak gue bilang tadi guys Dia ngetik kayak Dia di suatu ruangan Dikasih gitar, dikasih speaker Dikasih overhead, overhead itu buat ditodong Yaudah, itu jadi rekaman ya guys Diambil dari overhead itu Jadi suaranya roomy banget Ini ya menurut gue Tapi gue gak tau teknik pengambilannya Tapi kalau first listen gue Ya kayak begitu, first impression gue juga Kayaknya teknik pengambilnya juga kayak begitu Ini gitar-gitar juga Gitar-gitar kayak suara-suara gitar hollow guys Gue gak tau juga guys Tapi gue dengernya bukan kayak Fender Tapi gue gak tau nih guys Lebih tepatnya, tapi gue suka cara mixing-nya Itu sedikit kayak di limiter Hard compress banget Suaranya juga kayak ketekan begitu Dan banyak efek-efek yang digunain Kayak distortion, beat crusher Terus delay-delaynya juga Menambah dimensi Oke, itu large range guys Sekarang gue mau bahas Other side guys Ini versi kedua ini guys Kita buka langsung Ceplok Nah ini unik lagi kan Ini Gue bisa menilai Ini Jay seorang orang yang suka eksperimen Secara sound guys Ini gitar kayak diget guys Kayak mati gitu Ini perhatiin guys Itu sound apa? Kayak suara splash Gitar cuma bernada guys Nih coba ya Tuh Oke pake delay Gila Ini perintilan Ada keyboard Cuma kayak Plung-plung Plung-plung gitu Itu gila sih Experimental banget sih ini Tuh Kayak suara simbol tuh guys Pau Splash gitu Ukuran-ukuran 5 inch Oh my god Wah ini gila nih orang nih Ini orang nih Experimental banget guys Tiba-tiba lagi mulai begitu Masuknya Ini kayak jenis lofi ya Menurut gue guys Menurut gue Nice Ada rap-rapnya dikit lagi ya Shouting di belakang Apa itu? Kicknya Dikasih Tom ya Tom Eto'o itu Buat masuk ke Fill kicknya juga nih Nice Itu juga Dia punya snare Kayak semacam snare Itu sedikit Ke belakang banget Itu volume-nya dikecilin Biar dapet impact ke belakangnya Plus dikasih reverb Jadi keliatan banget Kayak luas Dan di belakang Dimixing Nih guys Vokal lebih di depan ya Ini dua lagu Pake sub-b Semua nih guys Sine Wave Oh nice Gitarnya statistiknya Pake gitar-gitar Kayak Les Paul sih guys Lebih ke Gibson Suaranya ya guys Sorry kalau salah guys Oh nice Nice Ini mixing vokalnya bagus Disini guys Tuh ada suara segitu Itu apa Dikasih per Per Tuh Unik sih Unik nih orang Nice Ini si Gitar dikasih filter guys Di cut down Jadi lebih low Low pass Low pass filter Jadi suara low-nya Lebih dominan Karena middle Middle-nya juga Paling cuma sampai 500 nih guys Tuh Ah ini baru di open Wow Ini kayak denger lagu TikTok Tau gak guys Suruh pake headphone Terus merem Boom Pas di bagian ref-nya Mungkin ini ref-nya Oh Di sidechain guys ya Di sidechainnya Asik banget sih Gitar dikasih tremolo Disitu Tuh Nice Kayak dikasih Apa ya Attacknya kayak Dimatiin dulu guys Jadi Kayak gue sempet bahas ADSR Attack Decay Release Sustain Jadi attacknya tuh Rada di Dikit-dikit Jadi suaranya Baru dia naik Jadi attack disini Gitarnya Sidechain compressor Disitu Oh my god Dikasih kicknya Gila Kicknya juga Elektronik banget sih Tuh I got you Keren sih nih No Gue udah feeling nih guys Kicknya bakal diambil Seperempatnya Gue udah feeling Dan Yahut banget disini Nih Oh nice Desain vocal di belakangnya Guys Enak banget disini Tuh Wow No No guys Ini gue saranin Kalian Kalau misalkan Mau Sorry gue cut-cut Kalau mau lebih puas Langsung ke Langsung situs resminya Di channel youtube Apa IAT E-A-J Ini kalian bisa rasain Ini dimensinya Keren banget guys Subwoofer Dia kayaknya Sekolah gue dugam Soalnya subnya Bener-bener Di balance nya Lumaen tinggi Disitu ya guys Nih Oh Dia jelas Pakai dynamic processing Dynamic compressor Jadi low nya Sedikit di compress Jadi dapet image nya Kayak di limiter Kayak loudness Gitu Ini sabi sih Tuh Oh nice Oh reverse Nice Nice Buat transisi Itu asli tuh Tang 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 Kayak gitar di palm mute ya Wow Gila Wah lebar guys Abisnya dipaksa mati gitu Wah ini nice Ini yang ini Ini dua lagu Ini latrines Sama other side Ini ngeri guys Ini jujur dua ngeri nih Image nya lebih ke lofi Menurut gue Ini kita lanjut lagi IH yang gas night Ini jujur masih ada beberapa nih guys Gue akan react semuanya Semoga ya guys ya Ini gas night Eh gas night Gas not Langsung aja Ceplok Oke String jadul ya Oke Nice Vokalnya cut through Depan Nice Dapet low nya Body vokalnya dapet sih Gue suka itu Gila Gila Ngide banget guys Ini dia pake string lama Ini gue tau nih Software nya apa nih Kayaknya kalo gak salah Di contact tuh ada String ensemble gitu Tapi suaranya sedikit Di design ulang Jadi suaranya sedikit Hancur nih guys Oke Oke lebar Nice Oke Tuh men Tuh men Gak ada gitar disini Oh sweet Sweet Itu guys Serius Path tetep jalan Itu kayak dia Siul guys ya Siul apa dia Nyelekit suaranya Gue ngerti Tapi di store Di Low High cut Eh sorry Low cut filter guys Jadi high doang yang berasa Maka kalian denger suaranya aja Di area atas kepala kalian Nih Nice Path nya jalan ya Sedikit di compress juga Suaranya suka banget Di compress dia Oke Vokal double 3 nih guys Oke High hat mulai bandel Ini kayaknya pake stylus Area max nih guys Beat nya Sound nya kayaknya Ada yang kayak gini Cara Nyanyi nya juga asik ya Uh Uh Berteriak Mati Ini emosi Emosi Musik nya gue dapet sih guys Ini kayak Apa ya Gue gak ngerti juga Tapi gue Kalian bisa dengerin deh Ini mengekspresikan emosi Denger lagu ini gimana guys Tuh Eh Bahasa juga dirty bass nya Diambil sama dia Nice Uh Wah ngeri Waduh What Ini Ini feeling gue guys Vokal track Dikasih Insert plugin Gitar Head cabinet Ditaruh situ Jadi menghasilkan suaranya Kayak begitu Jadi kayak Kalau gitar Dikasih disuruhnya Jadi jreet Gitu kan Nah ini Vokal dihitungin guys Dilakukan hal yang sama Jadi hasilnya kayak begini Coba nih Tuh Wow Tuh Tuh Kayak berasa ada bodi todongan Low-low nya Ada suara begitu guys Asik Diginin ya guys Nice Oke disini String jadulnya itu guys Oke pake plate dia tuh Makanya ada sustain belakangnya secara reverb Ini gue matiin dulu guys Oke ini mungkin Nanti akan gue terusin guys Gue sampe berhenti dulu di 50 proof Karena kalo gak videonya akan lama nih guys Gue takutnya malah jadi bosan kalian guys Oke Sekarang kita 50 proof Untuk terakhir cuma 2 menit guys Kita langsung react lagi juga Yats 50 proof Ceplok Sumpah guys Ini selera gue semua guys Dan ini pianonya keren banget Kayak ada suara distorsi dikit Sengaja di blend kali guys Ini kayak track 1 Piano Duplikat Yang satu distort Satu clear Di balance Boom Jadi begini Dan vokalnya di up front tetap Ya 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 Dia emang solo ya Kayak suara upright Piano Oh chordnya Itu guys Wow Oh nice chordnya Oke Tuh Pastinya ngomong watch Itu pastinya ada Dia sering banget Gue beberapa lagu ini Dia pake plate reverb guys Jadi ada tail di belakang Nih perhatikan guys Pre-delay sih itu Jatuhnya Tuh Aduh manis banget ini Chordnya Wow Oke Wuh Aduh manis banget sih Liriknya guys Wow ini sweet nih I'm worried you tears still wake you up at night Wow That's so sweet Tuh Lo tidur Oke gak Aduh Vokalnya guys Ini lebih cerita ya Ngomongnya Eh apa Nada ya Aduh play tenak banget Reverbnya guys Oh Oh my god Sedih banget Yang ini Ini 50 proof Lebih sedih guys Disini Oh Wow Ini vokalnya jelas nih Hu nya itu di take beberapa kali Dibuang kiri Dibuang kanan Dikasih reverb Dikasih delay tipis banget Diblend disini guys Plok So Wow Feedbacknya banyak nih Sengaja Tapi emang guys Kalau bicara lagu slow Kayak begini guys Tepatnya kayak gini Reverb itu nambah Secara emosional sih guys Lebih sedih Cenderung tuh Apalagi kalau reverbnya sedikit Di tape simulasi Terus dikasih Buntut-buntut Yang feedbacknya banyak Itu makin dramatis Sebenernya nih guys Kayak begini contohnya Jadi vokalnya Gue suka vokalnya Tetap kering di depan guys Dimensi yang main Di belakangnya guys Gue suka banget Makanya keyboardnya Rada ke belakang Dikasih room Room reverb nih guys Tuh Poink Ada resonansi keyboardnya Gue juga Seneng deh gue Ada pedal noise gitu Wow Nice Itu nice banget Wow Sama penjiwaan dia Punyanyai dari beberapa lagu Jadi dia ngetiknya Kayak sebelumnya Dia doa dulu Kali guys Sebelum ngetik Makanya dapet banget Feelingnya guys Cepok Go kill Oh Aduh Lo gak kelapak-kelapak Lo dinyanyiin begini Asiknya Kotor gitu Lo mixingannya Lo guys Ini chordnya juga Progressionnya Gue manis banget Gue suka banget Bang Eh terakhir dia Lagi jalan tuh guys Kayaknya dia Iya lah Tuh nice banget ya Main piano ya Tunggu abis ini Gue bahas nih guys Wow nice Chordnya Pemilihan Pemilihan voicing juga Chordnya Gue suka banget guys Maksudnya Voicing tuh jadi Kan nada C Misalkan bisa begini Bisa 1, 3, 5 Eh bisa Dipencetnya 3, 5, 1 mungkin Atau nge 5, 1, 3 Itu kan jadi voicing Berbeda-beda guys ya Nah ini Jujur aja Gue suka banget Dia main instrumen Apa enggak Gue kepo juga guys Oh lirik juga ditaruh guys Disini guys Video Oke Written by si Jay Mixnya Aransemen Nama 220 Oke Oh pianonya Bukan dia yang main ya Pemain lain nih guys Mastering by 6 Wukon Serius Ini mereka sih Kupingnya Kuping-kuping Sangat sih guys Mixingnya Dan dia punya Apa namanya Inspirasinya tuh banyak guys Makanya soundnya bisa aneh-aneh Kayaknya tadi sih guys Piano Banyak guys Cuma didesain doang Mereka jadi soundnya seperti itu Digital editingnya Jenggo Pianonya Dimain sama Hue 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 Mungkin spellingnya Gue gak ngerti Tapi gue suka sih nih Sama yang namanya 220 Mungkin gue akan kepo Instagramnya Kalau kalian tau juga Kalian bisa trolling Di bawah Instagramnya apa Gue pinatau Mungkin dia ada Ini juga guys Gue pinatau Karena gue suka Dia punya mixing Aransemen juga bagus banget Lagu Hanya durasi Di bawah 2 menit Tapi maknanya banyak Oke guys Ini mungkin Ini akan jadi part Satunya Nanti part gue Gue terusin Ini masih ada Truman Pacman Rose Eh Pacman gue udah ya Truman Rose Apalagi nih Sorry It's just is nih Dia featuring sama Sorry Gue gak tau juga Iyats Featuring sama Cassey 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 bacanya guys ya Pillows Masih di sisa Dia ada 10 lagu Tapi kalau misalkan ini Memang belum lengkap Temen-temen juga bisa Taruh di komentar Masing-masing lagu Yang belum gue react Dari Iyats Oke guys Sekian dulu dari gue Sorry gue harus part 2 Karena copy Butuh Easter juga guys ya Gak bisa dipaksain Oke guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share And comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Jangan lupa juga Subscribe Sama aja masuk break Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Bye bye Sampai jumpa